Hai semuanya, di video hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya merancang dan memulai sebuah program diet yang efektif dan sehat dalam menurunkan berat badan. Let's go! Buat teman-teman yang belum tahu, video ini adalah tahap kedua dari sebuah series yang saya buat untuk membantu teman-teman merancang dan memulai sebuah program diet yang sehat dan efektif dari awal sampai akhir. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video yang pertama saya saranin untuk nonton video itu terlebih dahulu baru setelah nonton video itu, kembali lagi ke video yang ini. Satu hal lagi sebelum saya mulai, program diet ini, video ini dalam playlist ini secara keseluruhan, ini saya buat untuk orang dewasa secara umum yang sedang berada dalam keadaan sehat. Jadi sebelum teman-teman memulai mencoba program diet ini pastikan teman-teman berada dalam keadaan sehat dan juga pastikan teman-teman sudah dewasa. Pada dasarnya, setiap orang memiliki cara diet yang berbeda-beda dan nggak ada satu diet terbaik yang bisa dilakukan untuk semua orang. Jadi ada mungkin program diet A yang cocok buat si A tapi nggak cocok buat si B. Ada program diet B yang bisa bantu si B turunin berat badan banyak setelah itu bisa dipertahankan dalam jangka lama tapi kalau misalnya dikasih ke A, nggak bisa, nggak cocok sama sekali. Saya juga percaya bahwa diet yang baik, yang sehat, yang efektif adalah diet yang bisa kita lakukan seumur hidup tanpa memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita baik secara fisik maupun mental. Program diet ini juga akan kita jalankan dalam jangka waktu yang panjang jadi bukan berarti hanya dijalankan selama beberapa bulan lalu berhenti. Kalau misalnya kamu berpikiran seperti itu mau nurunin berat badan banyak, 10-20 kg misalnya dalam 1 atau 2 bulan sepertinya ini bukan video yang cocok buat kamu. Silahkan cari video atau channel yang lain. Penurunan berat badan yang selalu saya sarankan itu kurang lebih hanya sekitar 0,5-1 kg per minggunya atau kalian bisa juga menggunakan presentase jadi 0,5-1% berat badan per minggunya. Tentu ini bukan patokan pasti juga ya di awal-awal diet saat teman-teman mengurangi jumlah karbohidrat yang teman-teman makan dari sebelumnya bisa aja turunnya jauh lebih banyak karena ada masa air yang ikut hilang juga. Bisa juga teman-teman berat badannya nggak berubah sama sekali jadi stuck. Tapi apa yang terjadi dalam tubuh teman-teman adalah masa ototnya naik, tapi masa lemaknya turun. Kelihatannya nggak turun, tapi sebenarnya komposisi tubuh teman-teman itu berubah ke arah yang jauh lebih baik. Dasar dari program diet yang akan saya ajarkan kepada teman-teman adalah kalori counting atau perhitungan kalori. Walaupun nantinya pada saat prakteknya teman-teman bisa juga menggunakan intermittent fasting atau misalnya melakukan meal planning sesuai dengan kenyamanan teman-teman sih sebenarnya. Tapi pada dasarnya untuk sekarang, untuk memulainya kita akan mulai dari kalori counting terlebih dahulu. Untuk video hari ini teman-teman memerlukan beberapa alat sama seperti video yang kemarin. Jadi yang pertama adalah teman-teman perlu smartphone dengan koneksi internet atau laptop juga boleh sih. Yang penting ada koneksi internetnya. Setelah itu teman-teman juga memerlukan timbangan makanan digital. Timbangan makanan digital seperti ini. Ini banyak banget kok. Kalau buat teman-teman yang belum punya, silakan beli aja di all shop-all shop. Ada banyak banget. Teman-teman juga bisa cek di description box di bawah. Itu saya link juga list rekomendasi-rekomendasi timbangan. Mulai dari harga yang paling murah sampai yang harganya yang paling mahal. Pertama-tama yang teman-teman harus lakukan adalah menghitung BMR teman-teman semuanya. Rumus yang akan kita gunakan hari ini adalah rumus Miflin Saint-Jour. Nah, dia akan saya tulis di sini. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet menggunakan rumus ini, teman-teman juga bisa menggunakan website yang bernama tdicalkulator.net Di sana teman-teman tinggal pilih metrik, habis itu pilih jenis kelamin teman-teman, lalu masukin usia, berat badan, tinggi badan. Untuk level aktivitas, kamu bisa pilih sedentary. Walaupun kamu olahraga 3x, 5x, atau 7x seminggu, nggak apa-apa. Untuk sekarang, tulis saja sedentary dulu. Nanti akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Terus untuk body fat-nya, di-skip aja, nggak masalah. Setelah itu di halaman berikutnya, teman-teman akan mendapatkan estimasi jumlah kalori harian. Yang kita perlukan itu adalah angka BMR, basa metabolic rate-nya. Itu yang diperlukan sama teman-teman. Yang kemudian nanti akan kita kalikan dengan faktor aktivitas yang bisa teman-teman lihat di tabel selanjutnya. Nah, tabel ini saya ambil dari buku The Muscle and Strength Pyramid dan saya translate sendiri ke bahasa Indonesia. Nah, contohnya saya aja. Sebenernya aktivitas saya lebih ke arah sedentary. Walaupun saya dokter, tapi ya, kebanyakan duduk. Karena saya nggak kerja di IGD ya. Jadi, jarang mondar-mandir dan sebagainya. Lalu, latihan gym saya kurang lebih itu hanya sekitar 3x seminggu. Terus, ada sekitar 2x jalan kaki lah setiap minggunya 2-3 kali dengan intensitas rendah setiap minggunya. Nah, saya ngambil level aktivitas yang pertama dengan faktor pengali kurang lebih 1,3. 1,3 terus nanti saya kalikan dengan BMR saya di angka 1,6,4,3. Hasilnya adalah 2,1,3,5. Ya, kira-kira 2,100 sampai 2,200-an lah. Itu adalah kalori maintenance saya atau TDI saya. Teorinya, jika saya makan sebanyak 2,100 sampai 2,200 kalori setiap harinya, maka saya akan mempertahankan berat badan saya yang sekarang. Dan kalau misalnya saya makan di bawah angka ini, maka berat badan saya akan turun. Sehingga langkah berikutnya untuk teman-teman yang mau menurunkan berat badan adalah mencari angka defisit kalori yang aman yang bisa teman-teman gunakan. Saran saya mulailah dengan angka sekitar 20%. Jadi, langsung defisit 20% dari TDI teman-teman. Contohnya saya lagi, dari 2,135 tadi, 20%-nya itu kurang lebih sekitar 427. Jadi, 2,135 kurangnya 427 sama dengan 1,708. Maka, kalau misalnya saya mau melakukan defisit kalori, angka kalori yang saya makan setiap harinya itu adalah 1,708. Jika saya mau menurunkan berat badan, maka saya harus makan di angka ini secara konsisten sambil memperhatikan perubahan dari berat badan saya. Kalau misalnya penurunannya itu lebih dari 1% berat badan saya per minggunya, maka ada kemungkinan defisitnya ini terlalu tinggi, terlalu besar. Karena perhitungan-perhitungan ini sebenarnya itu cuma estimasi dan tidak menggambarkan secara 100% akurat apa yang terjadi di tubuh kita. Jadi, ya pasti adalah selisih-selisihnya. Makanya kita menggunakan pengukuran berat badan kita dari minggu ke minggu untuk melihat perubahan tersebut. Nah, kalau misalnya seperti yang saya bilang, melebih 1% dari berat badan saya, maka ada kemungkinan defisitnya terlalu banyak. Sehingga, ya saya perlu meningkatin asupan kalori saya lebih sedikit. Jadi, mungkin tambahin lagi lah 5-10% dari defisit 20% tersebut. Jadi, defisit saya itu cuma sekitar 10-15% dari 2.135 tadi. Nah, kalau yang terjadi adalah sebaliknya, jadi berat badannya itu nggak turun sama sekali atau turunnya mungkin cuma sekitar 0,4% dari berat badan kita. Saran saya, tahan dulu. Nggak usah langsung tiba-tiba di defisit lebih banyak lagi. Nggak usah dikurangin lagi makannya lebih banyak. Nggak usah. Santai aja dulu. Perhatikan juga perubahan dari foto, perubahan dari lingkar pinggang, setelah itu perubahan dari ukuran celana yang kamu gunakan. Lihat juga performa kamu di gym. Jadi, kalau misalnya selama 2-4 minggu belum ada perubahan sama sekali dari faktor-faktor tersebut, ya, kemungkinan memang berat badanmu itu stuck. Tapi kalau misalnya ada perubahan, misalnya bentuk badanmu kelihatan lebih ramping, padahal berat badanmu nggak berubah, atau kamu kelihatan lebih berisi, lingkar pinggangnya makin kecil, performa di gym kok malah makin bagus, ya berarti mungkin masa ototmu itu lagi naik, tapi masa lemakmu itu turun. Jadi ya, kelihatannya nggak turun berat badannya, padahal komposisi tubuhmu sudah mengarah ke arah yang lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak ada perubahan sama sekali di faktor-faktor evaluasi lainnya, jadi berat badan nggak berubah, bentuk badan nggak berubah dari foto, performa di gym malah makin turun, misalnya, ya bisa aja kamu memang benar-benar stuck. Jadi kamu bisa tambahin lagi defisitnya, tambahin lagi sekitar 5-10%. Jadi yang awalnya defisit 20%, sekarang berubah menjadi defisit 25-30%. Atau kamu juga bisa fokus di calorie out sebenarnya, jadi nggak harus selalu di calorie in-nya. Jadi bisa aja kamu tambahin intensitas dari olahraganya atau frekuensi olahraganya, mungkin sebelumnya olahraga cuma 3 kali seminggu, sekarang kamu naikin jari 4 kali atau 5 kali seminggu. Terus perbanyak juga aktivitas fisik, salah satu yang paling mudah ya dengan memperbanyak jalan kaki. Tapi ingat, selalu perhatikan keadaan tubuh teman-teman sendiri. Jangan terlalu memforsir diri, latihan itu memang penting ya, olahraga itu memang penting. Tapi istirahat, kebutuhan nutrisi itu juga penting. Ya, dengarkan tubuh kita dan berolahragalah sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kebutuhan. Jadi setelah mendapatkan BMR, mendapatkan TDI, dan mendapatkan defisit kalori, tahapan selanjutnya adalah menentukan makronutrien. Nah makronutrien itu adalah nutrisi-nutrisi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita dalam jumlah besar. Ya, yang termasuk dalam makronutrien itu adalah protein, lemak, dan juga karbohidrat. Kita akan mulai terlebih dahulu dari protein. Ini mungkin muka saya agak blur-blur ya, tapi jangan hirawin aja, jangan dipikirin, fokusnya di papan terus aja. Walaupun nanti tulisan saya jelek, yaudah deh, terima-terima aja ya. Pertama kita akan ngomongin tentang makronutrien protein. Untuk kebutuhan protein, saya ambil sumber referensinya dari website examin.com dari sebuah artikel yang berjudul How Much Protein Do You Need Every Day? Buat teman-teman yang mau baca, nanti akan saya taruh linknya di description box di bawah. Pertama-tama, teman-teman harus mengetahui berapa BMI teman-teman sekarang. BMI itu adalah Body Mass Index atau INT atau Index Masa Tubuh. Rumus BMI itu gampang banget ya. Jadi cuman berat badan teman-teman. Terima kasih telah menonton!